Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksa Media Cetimuli Arti 30 Semoga hari ini kita berada di pekarangan Yang mana kita nanti akan mengulas beberapa buah kegunaan dari tanaman herba Tanaman yang akan saya tunjukkan untuk pemirsa semuanya Simak terus hanya di media Cetimuli Arti 30 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun Anda berada Selamat pagi Kesempatan hari ini Pertama Media Cetimuli Arti 30 Dan Kesempatan yang paling bahagia ini Kita akan memberikan informasi tentang Beberapa Jenis tanaman Yang saat ini masih sering kita jumpai Dan banyak sekali digunakan oleh warga masyarakat untuk rempah-rempah atau bumbu dapur bumbu saya Dan di depan saya ini ada tanaman kunyit Tanaman kunyit Ini banyak sekali manfaatnya tanaman kunyit dapur bumbu saya Dan kita akan Coba lagi Nanti sebentar lagi kita akan Apa ya Melihat secara jelas tanaman kunyit pada mesin bulan ini ya Dan kita ambil acak Kita ambil acak bumbu ya Karena memang ini di kebun Kita ambil acak saja Kita Mungkin tanamnya udah lama ya Tapi yang jelas kita juga Nggak tahu bumbu saya Kita akan Coba ambil acak saja Kita akan Coba untuk Mengambil 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 salah satu Buahnya Atas satu Batang pohon Di kesempatan hari ini Selain kunyit Ini juga Terdapat beberapa tanaman bumbu saya Semoga ini benar kunyit Dan kita akan Coba lebih dekat bumbu saya Ini Kita Kockeri Karena kita Nggak Bawa Apa itu Nggak Bawa Lati Bumbu saya Benarkah kunyit Kita tahu Bukan Kita Ini Kita Tokeri Saya Nah Ini Ya Kita Tokeri Tanaman kunyit Mungkin Ini Sudah Waktunya Dipanen Atau Belum Karena Jika Ini 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 Tetangga Waktunya Panen Atau Belum Kita Betanya Ini Sudah Sudah Besar Tapi Kita Nggak Tahu Saya Tengah 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 Jelas Bukankah Lebih Ini Saya Ini Sudah Ini Sudah Gunyit 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 Ternyata Gunyit Ini Juga Kayak Akan Fungsi Dan Bisa Gunakan Untuk Berbagai Macam Penyakit Gunakan Untuk Berbagai Macam Penyakit Seperti Sakit Perut Atau Apa Biasanya Itu Kalau Orang Bilang Jawa Ini Biasanya Terkenal Mencret Atau Diari Ini Dibersihkan Diparut Diambil Airnya Dan Dikasih Garam Dikit Ya Dikasih Telur Ini Jawa Akan Bisa Menyembuhkan Penyakit Kita Dan Selain Gunyit Disini Ada Juga Tanaman Lain Ya Ini Tadi Gunyit Nah Gunyitnya Ini Sangat Baik Sekali Untuk Menyembuhkan Berbagai Macam Penyakit Nah Di Sebelah Gunyit Ini Karena Ini Memang Di Kebun Ya Di Ladang Atau Di Perang Aneh Petangga Ini Kita Karena Kita Juga Tidak Mungkin Untuk Memilikinya Oke Dan Selain Gunyit Ini Juga Ada Tanaman Apa Garut Ya Tanaman Garut Mungkin Ini Ini Untuk Tanaman Garut Misalnya Nah Nah Ini Bener Tanaman Garut Ini Kita Lihat Lebih Dekat Garut Ini Sudah Berbuah Atau Belum Kita Ambil Alk Bermuda Ya Ini Juga Sangat Kaya Sekali Dengan Kasiat Ya Kasiat Dan Digunakan Untuk Pargan Garut Apanya Ini Kita Lihat Dulu Ya Bener Garut Ini Garut Nah Ini Masih Muda Masih Muda Dan Dan Ini Biasanya Dipakai Untuk Padi Misalnya Dipakai Untuk Padi Kalau Di Bapak Besar Itu Padi Garut Ada Dipakai Untuk Padi Duker Tepung Padi Digunakan Ini Disini Banyak Sekali Pekarangan Di Belah Rumah Misalnya Selain Tanaman Garut Kita Akan Coba Cek Lagi Ada Beberapa Tanaman Disini Kalau Ini Tadi Kita Sudah Ambil Disini Ini Yang Disini Tadi Kunyit Yang Juga Kayakan Manfaat Dan Bila Dikatakan Rempah 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 Yang Kayak Manfaat Dapat Menyembuhkan Berbagai Macam Penyakit Yang Jelas Kita Ini Perderbal Jadi Kita Memerlukan Ketelatenan Untuk Lakukan Terapi Penyembuhan Saya Oke Pemirsa Kiranya Kesempatan Hari ini Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Untuk Media Jatimulio RT30 Di Antaranya Dapat Kita Ambil Kesimpulan Ini Tanaman Kunyit Dan Tanaman Garut Nah Ini Garut Yang Dapat Kita Temukan Di Bekarangan Rumah Banyak Banyak Sekali Tanaman Seperti Ini Banyak Sekali Dan Ini Juga Digunakan Untuk Warga Melakukan Selamatan Untuk Polo pendem Selamatan Polo pendem Kita Coba Lagi Untuk Melihat Tanaman Lain Selain Itu Data Kita Temukan Disini Oke Karena Ini Masih Belakang Rumah Semoga Kesempatan Hari Ini Kita Betul Bisa Menjadikan Motivasi Bagi Kita Untuk Kembali Lagi Ke Herbal Karena Saat Ini Sudah Terlalu Banyak Kita Mengkonsumsi Bahan-Bahan Kimia Itu Bukan Menyembuhkan Tapi Malah Membanding Kita Semuanya Demikian Jalan-Jalan Kita Di Media Jatimu ART30 Semoga Perjalanan Kita Bisa Memberkah Bagi Kita Semuanya Dan Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Bermanfaat 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 Bermanfaat